Halo Assalamualaikum, saya abis nyobain langsung TWS earphone terbaru dari Studio Buat yang suka suara yang balance alias semua sektornya bisa didengarkan dengan sama baiknya Mending simak terus deh video ini Iya, soalnya tumben-tumbenan nih Ada TWS earphone dari Studio yang bisa didapatkan dengan harga di bawah setengah juta rupiah Kali ini Studio mengeluarkan seri baru untuk TWS-nya Dan ini dia, Studio D1 alias D1 Hadir dengan dominasi finishing matte Desain dari Studio D1 ini nampak minimalis Dengan sedikit bagian semi-glossy di buds-nya Dan feels-nya cukup premium untuk kelas harganya Ya, nampaknya earphone ini berfokus ke deliver SQ yang rapi Terkontrol, seimbang Ini tuh suatu hal yang jarang ditemukan di segmen ini Betul, TWS earphone terjangkau itu terlalu banyak yang nonjolin bus yang memenuhi telinga Sementara Studio D1 ini Bassnya terasa pas, tapi vokal maupun treble-nya nggak dikorbanin Itulah makna dari balance ya Jadi bukan anyep atau flat kayak earphone buat monitoring Tapi lebih menjaga proporsi antara 3 sektor suara yang dimiliki Jadi jelasnya dia punya bass yang rapi, terkontrol, punch-nya cukup deep, tetap bulat dan nendang, nggak over Ini saya suka Jadi tidak ada dorongan berlebih yang membuat ruang suara jadi terlalu warm Di sini nggak ada ya yang kayak gitu Alias boom dari bassnya itu terasa proper Dan vokalnya nih bening banget, murni dan alami Eh maksudnya pure dan natural ya Saya enjoy banget suara Maudie Ayunda di Studio D1 ini Balance itu jelas dan piece-nya juga tepat Serta tone-nya juga pas, alias on point banget Event treble-nya cering banget, clear Sparkling-nya bisa terasa sangat nikmat tanpa jadi runcing Pun sangat minim distorsi bass ya Tidak ada dorongan dan gaung yang berlebihan Ini mantap Ya karakternya yang balance banget ini beneran saya suka Mau nikmatin setiap sektor rasanya bisa banget Karena separasi instrumennya juga bagus nih Cuma memang secara fitur Studio D1 ini Terbilang basic dan hanya menawarkan fitur esensial Buat menikmati audio saja Dimana spesifikasi teknisnya kayak gini Sudah menggunakan bluetooth terbaru versi 5.4 Dia hanya support kodex SBC lagi Kemudian menggunakan 13mm dynamic driver Dan punya INC microphone Berat per bus-nya 4 gram dengan baterai 40 mAh Dan berat charging case-nya 31 gram dengan baterai 400 mAh So far ga ada info soal rating waterproof-nya ya Dan yang jelas memang dia ga membawa fitur ANC maupun transparency Begitupun dual device connection absent ya Mengandalkan touch control Kita bisa atur volume juga di Studio D1 ini Dengan cara tap 3x di bus kanan maupun kiri Dalam paket penjualan Selain dapat kabel charging type C Ada extra eartips ukuran S, L, dan XL juga Jadi total ada 4 ukuran Termasuk ukuran M yang terpasang di bus-nya Untuk pengujian hasilnya seperti ini Dimana pas bass shaker test Agak shaky karena powernya yang kenceng Tapi masih aman dari kemunculan rattle maupun burst Virtualisasi 8 arah juga saya nilai akurat Jarak antara depan dan belakang itu terasa Jadi surround dan backnya itu ga ngumpul di tengah ya Alias bagus Namun memang latency alias nilainya ini masih tebal Semua gerakan di PUBG Mobile Seperti mendarat dari loncatan Buka pintu itu suaranya muncul telat Jedanya kentara Dan ekor langka tersisa 3-4 langka juga ya Dan tidak bisa dibantu nih Karena tidak ada low latency ataupun gaming mode Dan kodeknya kan udah di SBC padahal ya Tapi buat streaming video aman Kerasa benar-benar sinkron Nah mikrofonnya beneran bisa meredam noise dengan baik Suara yang terekam punya detail yang jelas Gainnya sangat cukup meski memang tidak terlalu clear Jadi kayak ada sedikit ekor suara di ujung perekaman Tapi saya suka dengan karakter suara yang terekam Dimana dia tidak bindeng, bulat, dan gak kentara kayak suara robot Coba cek deh Ya seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya studio D1 Atau studio D1 Silahkan disimak Apakah dia meredam noise dengan baik? Dan bandingkan suaranya dengan mikrofon dari smartphone saya Ya jadi ini saya hubungkan ke Macbook buat rekam suaranya Sementara dari kamera depan smartphone Dia menggunakan mikrofon frontnya dia ya Dari Galaxy S23 Saya akan berhenti bicara dulu Lalu gimana? Sekarang setelah saya kembali berbicara Apakah tadi pas saya berhenti bicara Nuisnya benar-benar ikut menghilang? Karena kan ini ada INC-nya ya Biasanya INC kalau kitanya juga gak bicara Nuisnya juga gak kerekam sama sekali Tapi kalau kita bicara Nuisnya ada Tapi diredam Dan segini Buat earphone di bawah 500 ribu Apakah mikrofonnya kepake buat komunikasi Meeting online, video call Atau malah buat konten? Boleh komen ya Nah buat yang kemarin Nanyain earphone dengan karakter balance Katanya bosen tuh V-shape atau bash head mulu Mungkin studio D1 ini adalah jawabannya Selain warna putih yang saya gunakan Ada satu pilihan warna lagi Yaitu hitam Buat yang mau enjoy karakter suara yang seimbang Dimana semua sektor terasa tanpa saling mendominasi Ini bakal cocok Artinya studio D1 ini Bakal bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Termasuk streaming series Dengerin podcast, kajian, atau bahkan murotal Ya sebisa mungkin gadget itu kita pake Buat nambah ilmu dan juga asupan otak ya guys Nah saat saya tulis naskah ulasan ini Di official store studio D1 ini dijual di angka 450 ribuan Mudah-mudahan masih bisa dipotong voucher diskon Biar makin enteng ya buat check outnya Nah selama kamu lagi cari earphone yang balance Dengan build yang solid Branded Ini harusnya sih worth it banget ya buat di pinang Mikrofonnya juga saya nilai oke Meski jangan lupa catatan saya soal delaynya Dan juga fiturnya yang sebatas esensial saja Oke silahkan menuju ke link di deskripsi segera Dari kota Cimahi A.A.Gogon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kata Cimahi